Halo teman-teman Widgetrading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat kemudian berikutnya ada inside, ada inside bar, ada outside bar ada inside bar, ada outside bar kita lihat bedanya apa inside, ya inside bar itu yang terakhirnya, dia trend naik misalkan nah ini ada candle warna hijau kemudian setelah itu diikuti oleh candle yang lebih kecil, lebih pendek atau dia berada di dalam pelukan candle sebelumnya dari ring yang ada disini candle yang terakhirnya berada di ring candle sebelumnya ini namanya inside bar, ini potensinya akan berbalik ya di sini kita bisa entrynya nah sekarang yang outside outside, ini dibalik, posisinya dibalik yang kecil di depan ya posisinya misalkan turun ini panjang oh sorry, ini dibalik outside bar itu, ini tidak terlalu panjang kemudian diikuti oleh candle warna hijau nah ini namanya outside bar yang kecil, yang di depan berada dalam satu ring candle-nya, high dan low-nya masih berada di dalam ya sehingga candle sebelumnya ini dipeluk oleh candle sebelum sudahnya ini potensinya dia akan berbalik dari turun menjadi naik ya, contohnya banyak sekali kalau kita jeli melihatnya tentu sambil kita memperhatikan tadi ya, ada update-nya bagaimana levelnya bagaimana kemudian trigger-nya seperti baru kita sampaikan tadi di puncak misalnya dia harus berada di ujung trend harus berada di trend sebelumnya nanti kita tunjukkan seperti apa bentuk dari inside atau outside bar itu nah ini bagian dari apa namanya inside bar ya dia turun, kemudian yang berada di depan dalamnya itu berada di satu ring dipeluk oleh candle sebelumnya ini inside, arahnya dia berpotensi naik kemudian yang lagi nah ini juga namanya oke, saya lihat dulu ya ini ini juga inside bar ya inside bar dimana candle sebelumnya ini lebih panjang kemudian diikuti perubahan warna harus ada perubahan warna nah yang terakhir itu yang kecil itu berada di ring candle sebelumnya sehingga itu satu paket dua itu satu paket kita baru ambil sesudah selesai kemudian yang outside bagaimana yang outside bar dibalik outside bar itu yang kecil berada di depan yang kecil berada di depan itu contohnya seperti kita cari yang trend dulu yang arah trend nah ini namanya outside bar ya dia trend naik kemudian ada dua candle dimana candle arah satu arah ini kemudian berikutnya diikuti oleh candle merah perubahan warna yang ringnya memeluk candle sebelumnya ya candle sebelumnya ini kan cuma disini ringnya high dan low nya dipeluk candle sesudahnya dan harus berupa warna dari trend naik dari turun maka kita bisa entry nya disitu ya mungkin agak lama menunggu peluang agak lama menunggu momentum tapi itulah bagian dari trading sehat kita kemudian selanjutnya kita lihat ada momentum candle momentum tanpa sumbu yang diikuti perubahan warna ini biasa di ujung trend juga dia harus berada di puncak candle dengan momentum tanpa penolakan disana artinya candle nya tebal tidak ada penolakan kemudian tiba-tiba berubah warna atau diikuti oleh perubahan warna nanti banyak sekali sering muncul candle seperti itu saya lihat kan yang terdekat dari running ya ada yang terdekat dari running oke ini seperti ini ketika dia naik ada momentum momentum itu kan perubahan dari kecil menjadi lebih besar atau lebih tebal ada momentum besar kemudian mulai berkurang mulai menipis mulai lost momentum kemudian mulai menguat kembali setelah menguat tiba-tiba berubah warna diingat ujung sumbunya di atas tidak ada ini tidak ada sumbu kemudian tiba-tiba berubah warna nah ini bisa menjadi pertanda kita bisa ambil posisi di sesudahnya kita ambil posisi sell disini ya tentu dengan antisipasi kita sell disini 0,1 misalkan ya tarik di atas 300 untuk antisipasi ya 300 hingga 500 untuk antisipasi buy stopnya disana ya apakah harus seperti ini tidak ini bagian dari simulasi untuk memancing kita biar kita ini ada ada inovasi untuk nanti melakukan satu pengembangan sendiri angka tidak harus berada di angka 300 nanti menyesuaikan ringnya kalau ringnya besar kita bisa 500 bisa 600 dari titik entry pertama sehingga kita tidak terlalu tersentuh nanti target ini ketika dia kuat ketika ternyata berbalik ya sudah ketika berbalik maka ini sebagai antisipasi ketika bolak-balik bagaimana nah disitulah nanti pentingnya manajemen resiko harus diambil resiko tidak ada yang ketika sudah tersangkut rugi kita harus nunggu sampai profit tidak bisa harus segera diambil resiko kemudian kita lihat lagi ya perhatikan ketika dia berada di puncak atau berada di tren nah tiba-tiba berubah warna ini momentum namanya ada momentum disini perhatikan dari pergerakan candle nya kecil-kecil tebal kecil lagi kecil lagi mulai menebal mulai menebal maka ini momentum ada momentum yang besar kemudian di atas tidak ada penolakan tiba-tiba berubah warna tentu bukan tanpa dasar bisa jadi karena ringnya terpenuhi bisa jadi karena ada level di sebelah kiri ya bisa jadi ini ada level sebelah kirinya kalau kita perkecil kita cari yang levelnya terkecil nanti bisa juga disini ada ada levelnya dimana di level itu akan memantul disini ada penolakan bisa jadi ada momentum disana yang tadi saya sebutkan kalau kita tidak ketemu ya sudah kita ini jadikan sebagai dasarnya ada tren kemudian ada momentum momentum tiba-tiba ada perubahan warna atau perubah warna ini bagian dari trigger juga kita sehingga ketika naik oh ini trennya sudah terpenuhi ringnya sudah terpenuhi jauh sudah maka tunggu waktu yang tepat untuk kita mengambil posisi ya kalau sudah terlalu panjang melewati ringnya bisa jadi menjadi market itu bisa berubah tentu suatu saat juga nanti kita akan menemukan dimana kasus ini akan berbalik arah juga tapi probabilitasnya kecil termasuk yang disini tadi dia turun kemudian ada momentum disini candle kecil kemudian candle tebal ini momentum kemudian tiba-tiba berubah warna satu dari momentum yang tiba-tiba berubah warna yang kedua tentu kita tidak mengabaikan juga ada level disini yang tidak dilewati bisa juga karena seperti itu